Hei Bukupong, balik lagi di Bukuno Nippoong Aku gak tau buat para Bukupong Yang ketinggalan berita Di Indonesia itu ada berita besar banget Bahkan berita ini juga hampir Menggembarkan dunia Dan ternyata berita yang Sangat menggelenggar ini Itu sampai juga sampai ke media asing Seperti di Jepang Dan aku gak tau kayaknya, Syacuo belum tau pasti Dia belum tau Ada beberapa berita Indonesia itu Yang sampai booming, viral di Jepang Corona? Bukan, ada yang lebih luar biasa Dibandingkan Corona Beritanya ini, dan pastinya berita Positif dari Indonesia Ini dia beritanya Bener dong? Iya dong Bukan, ada yang lebih luar biasa Dan juga, ada yang lebih luar biasa Nusantara ya Namanya nusantara Aaaa Gara-gara Corona Gara-gara Corona Dia televisi ya Di Jepang Dan ada satu lagi Ini reaksi orang Jepang sampai segininya loh Sampai Dibahas loh Diskusi di berita Jepang Di Jepang ya Bari Semua orang tau Tau Bali pasti ya Iya Bindahnya Jauh Pulang Kalimantan Iya Nusantara Nusantara Berset Keren banget Keren banget Kayak resort ya Tuh 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 Lihat aja tuh Presenternya aja sampe kaget Iya iya Aku juga kaget kayak gini Janggul banget ya Pasti banyak orang Soalnya ini hutang banget Tau ya si ceweknya aja sampe tuh Kayak presenternya Ini CG loh Ya CG Maksudnya Ini konsepnya kayak gini loh Konsepnya bagus banget Oh Joko 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 Widodo Beri video dari ini Presiden Joko Widodo Bikin ini CGnya Bukan Dari Youtubenya Presiden Joko Widodo Waa Ada channel ya Kenapa Aku juga kepo Kenapa ya Ini beneran gak Bener macet Emang bener Nah Masa sih Banjir ya Banjir Iya 60% Udah di bawah rantai Bukan rantai Gimana menarik kamu ngejadinya Gimana menarik kamu ngejadinya Pertama namanya Nusantara Keren gak namanya Ya namanya banget ya Nusantara gitu Iya Iya emang Kata-kata Nusantara ini Ya semua orang Indonesia tau Nusantara Nusantara itu Terdiri Dari Sabang sampe Merauke Tanah Laut Udara Semuanya jadi satu Berbeda-beda Tapi satu Nusantara Nusantara Keren kan Keren banget Ya konsepnya bagus banget Terus bangunan-bangunan Konsepnya gimana Keren banget Antara hijau Sama kota di Gabung Iya Jadinya Ibu kota negara baru Indonesia Nusantara Saking kerennya Konsepnya ya Kita sih harapannya Sampai bisa kejadian Ya 15 sampai 20 tahun Itu bisa selesai Sesuai dengan jadwal Sesuai dengan rencana Ya Semoga aja gak ada hambatan Lama-lama Mungkin kembang banyak ya Pasti Sekarang aja udah mulai Dibangun Tapi kelihatannya Enggak lah Kayak lisut Sekarang kan Bikin jalan dulu Terus Pohon-pohonnya Harus dibersihin dulu Ini lingkungannya Pasti Apa ya Jatuh kan Jadi gak ada lisut lagi Resource Itu makanya Saking kerennya konsep ini Jadi jangan sampai Merusak alam Jadi bangun Ibu kota baru Ibu kota negara ya Tetap harus Menggedepankan Yang namanya Go green Jangan sampai merusak alam lah Jadi gimana menurut kamu Tadi kamu lihat konsepnya Iya bagus ya Makanya orang Jepang Kaget ya Tadi ya Kaget Si presenternya tuh kaget loh Tadi Iya kayak Singapura ya Menjadi Singapura ya Singapura juga Sebenarnya Singapura itu beda Singapura itu Kota yang udah maju Terus dimasukkan yang hijau-hijau Kayak pohon Iya Nah kalau ini beda Ini benar-benar alam Iya Alam Terus dibikin konsepnya Bangun kota disitu Ini benar alam Yang alami Tapi kenapa ya Kenapa pilih itu Pilih Kalimantan Iya Masa ada pelu-pelu banyak kan Iya kan Iya Sebenarnya Mungkin Beberapa Ini Penonton juga Kepikiran kan Atau pernah baca-baca gitu Karena Kalimantan ini Pas banget Di tengah-tengah Indonesia Jadi Papua Sulawesi Kalimantan Sumatera Jawa gitu Pas banget Di tengah-tengah Tunggah-tunggah Iya Jadi kekontrol gitu kan Ntar aku anjakin kamu ke sana Iya Kamu pernah pergi ke sana Kalimantan Kalimantan Pernah Cuma enggak Ini kan Rencana baru tahun Dari 2019 Oh iya Sekarang masih hutan Timur kan Banyak hutan Banyak hutan Banyak hutan juga Banyak Teman-teman Kamu itu Banyak lah Banyak kayak gitu Tumang kamu Pulau dan pulau Ini jauh kan Jauh Jadi kalau mau Ke Jakarta Pakai pesawat kan Naik pesawat aja Mungkin Ya kalau udah Lebih masa depan Ada jumpa Kayak gini kan Highway gitu Seribu Eh Kilometer enggak Seribu Bener dong Itu kan jauh banget Jauh-jauh sama Kalimantan tuh Jauh banget Gatau aku gak kebayang Dari Mas Ya dukat Ya kamu liatnya dari peta Oh gitu ya Ini bener-bener aku juga bangga banget Nih Indonesia tuh punya rencana baru Punya progres bikin ibu kota baru ya Iya Dan itu konsepnya bener-bener bagus Yang paling awal itu Namanya itu loh Bener-bener keren banget Iya Mungkin bandara juga bisa jadi namanya keren kan Kayaknya sih gitu Sekarang bandaranya apa di Kalimantan? Gak tau aku Gak tau Ngurarae gitu Ngurarae kan Bali Ini di Jakarta apa ya namanya? Ah Soekarno-Hatta Ah Soekarno-Hatta Jadi sekarang mungkin Jokowi-Dodo gitu kan Gak tau Gak tau Gak tau Tapi itulah keren banget Aku aja seneng banget Kamu seneng gak? Iya seneng Seneng? Iya aku juga mau ke sana Kalimantan Mau ngapain? Iya aku ketemu sama orang utama Ibu kota baru ini bisa viral di media asing Iya iya pasti Iya kan? Iya kan? Apalagi kalo udah jadi ini kan baru tertutu itu Iya Apalagi kalo udah jadi gitu Iya udah Beritanya pasti Pasti kemana-mana itu Iya kemana-mana ya Iya iya Nanti aku ajak kamu ke sana Sama ini mertua juga aku ajakin Iya iya Supaya bisa ini lah ketemu orang utama ya Iya Oke itu dia dulu ya Ternyata Syacho Baru tau kamu ya? Baru tau sih Sekarang Jakarta bakalan pindah ke Kalimantan baru tau kan? Iya kirain bokong Apa yang bohong? Iya kamu kasih tau cerita yang bohong Oh enggak Beneran kan? Karena kamu ini berita viral kan? Iya Tapi berita mungkin bohong Oh enggak Beneran ya Keren banget Keren banget Tapi bagus-bagus Bagus? Iya Oke itu dia dulu Oke guys Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus bisa ya Percaya mendukung pemerintahan Indonesia Jadi semoga rencana ini bisa berjalan dengan lancar Amin Amin Jadi semoga aku sama Syacho juga bisa Berkesempatan mengunjungi Ini ibu kota negara baru Nusantara Maju Indonesia Aku mau nutup Oh iya iya oke oke Terima kasih telah menonton OSB Smart Nusantara Nusantara Maju Nusantara Maju? Iya Go go Indonesia Go go Indonesia